Tiba-tiba Ubaidillah Ibn Ziyad mengambil pedang, kemudian mencolok-colok kedua mata di kepala Hussein yang sudah terputus dari badannya, memainkan-mainkan dengan pedangnya. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Alhamdulillahi Wahda, Wassalatu Wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sahabat Ferry Channel, Rahimahkum Allah. Kembali kita akan mengingatkan satu kisah, kisah yang amat menyedihkan di bulan Muharram, kisah yang menyayat hati, siapapun yang mendengarnya pasti dia akan sedih. Bagaimana tidak sedih, kisah ini menceritakan tentang syahidnya atau meninggalnya cucu Nabi SAW, Hussein Ibn Ali Ibn Abi Talib dengan cara yang sangat zolim. Hussein dipisahkan kepala dari badannya. Ikhwatal Iman Rahimani Warahimakumullah Makanya hari ini kita akan mencoba menguap tentang sedikit sejarah dari cucu Nabi SAW, Hussein Ibn Ali Ibn Abi Talib RA. Yang mana Nabi SAW bersabda ketika Nabi SAW pulang dari Hajatul Wada' pada hari Yawm Ghadirkum. Nabi SAW mengatakan, Aku ingatkan kalian kepada Allah untuk jangan pernah melupakan keluarga ku. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taymiyah mengatakan, Ciri-ciri Ahlu Sunnah adalah mereka sangat mencintai keluarga Rasul, menanamkan loyalitas kepada mereka dan senantiasa menjaga wasiat Nabi SAW. Di mana Nabi SAW bersabda, Aku ingatkan kalian kepada Allah akan keluarga ku. Dan di antara keluarga Nabi SAW adalah cucu beliau, Al-Hussein Ibn Ali Ibn Abi Talib RA. Ikhwatal Iman Rahimani Warahimakumullah Siapa yang bisa menandingi nasab daripada Hussein? Ibundanya adalah Fatima bintu Rasulullah SAW, pemimpin para wanita di surga. Ayahandanya Hussein, Ali Ibn Abi Talib, Khulafa'u Rashidin. Dan kakeknya adalah Sayyidul Anbiya Iwal Mursalim, pemimpinnya para Nabi dan Rasul. Hussein adalah cucu Nabi SAW termasuk si Ghoru Sohabah, sahabat-sahabat yang junior. Dia adalah cucu bagi Nabi SAW. Dan dia adalah tangkai bunga bagi Rasul di dunia. Dan dia adalah pemimpin bagi para pemuda di surga. Memiliki kedudukan yang sangat tinggi di hadapan para sahabat. Lihat Umar Ibn Khattab R.A saat menjadi khalifah. Sangat memuliakan Hasan dan juga Hussein. Bahkan memberikan harta rampasan perang sebagaimana dia pernah memberikan harta kepada ayahnya. Begitu juga Abu Bakar As-Siddiq R.A dan seluruh Kurafa'u Rashidin. Sangat menghargai dan mencintai Hussein. Begitu juga abangnya Hasan. Karena tahu kedua cucunya ini adalah kesayangan Nabi SAW. Suatu hari Ikhwatal Iman, baginda Nabi SAW pernah berkhutbah. Tiba-tiba Hasan dan Hussein yang masih kecil ketika itu berlari-lari menuju dirinya. Menuju baginda Rasul. Tiba-tiba Rasul turun dari mimbarnya. Kemudian mengendong Hasan dan Hussein kemudian naik lagi ke atas mimbar. Kemudian Nabi SAW membacakan. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian bisa menjadi fitnah bagi kalian. Kemudian sahabat mengatakan. Termasuk anda wahai Rasul. Ya termasuk saya. Saya terfitnah dengan sayangnya saya kepada Hasan dan Hussein. Begitulah kecintaan Rasul SAW kepada cucunya. Wajar. Karena seluruh putra Nabi SAW meninggal di waktu kecil. Bahkan di waktu bayi. Dari mulai putra Nabi bernama Qasim, Abdullah sampai Ibrahim. Semua meninggal di waktu bayi. Sehingga dengan kelahiran Hasan dan Hussein sebagai pelipur lara bagi Nabi SAW. Menggantikan anak-anak yang sudah meninggal. Kesedihan yang pernah dialami Rasul saat meninggalnya Ibrahim. Sampai Nabi mengatakan kepada Abdurrahman Ibn Auf. Sesungguhnya mata ini bisa meneteskan air mata. Hati ini bisa bersedih. Dan perpisahan diriku dengan Ibrahim sungguh menyesakkan dada. Dan aku tidak pernah mengucapkan kecuali apa yang diridoi robku saja. Begitu kesedihan Rasul kepada kematian Ibrahim putranya. Sehingga tergantikan dengan adanya Hasan dan Hussein. Bahkan Nabi SAW yang langsung memberi nama Hasan dan Hussein. Ketika Hasan terlahir. Maka Ali memberi nama Harban. Maka Nabi SAW mengatakan. Jangan kau beri nama itu. Tapi berilah nama Hasan. Ketika kemudian Hussein lahir. Kembali Ali RA memberi nama Harban. Perang. Maka Nabi SAW berkata. Jangan. Berilah dia nama Hussein. Ketika kemudian. Punya anak laki-laki lagi. Dan diberi nama Harban. Maka Rasul mengatakan. Jangan. Berilah dia nama Muhsin. Hasan. Hussein. Dan juga Muhsin. Kemudian Nabi SAW mengatakan. Di dalam hadis tersebut. Bahwa aku ingin memberi nama cucu-cucuku. Hasan. Hussein. Dan juga Muhsin. Seperti nama putra-putra seorang Nabi. Ikhwatal Iman. Rahimani. Warahimakumullah. Abu Hurairah. Radialahu'an. Dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad. Dan disahihkan oleh Syekh. Nasiruddin Al-Albani Rahimahullahu Ta'ala. Suatu ketika. Nabi SAW keluar. Kemudian bersamanya Hasan dan Hussein. Terkadang Nabi SAW meletakkan keduanya. Di antara kedua bahunya. Dan membopongnya. Terkadang menciumnya. Maka kemudian. Ada seseorang yang bertanya kepada Rasul. Ya Rasulullah. Inna kalatuhibbuhuma. Rasul. Kau sangat mencintai keduanya. Maka Nabi SAW mengatakan. Ya. Man ahabbahuma. Fakot ahabbani. Siapa yang mencintai keduanya. Berarti dia sedang mencintai diriku. Kata Nabi. Dan siapa yang membenci kepada keduanya. Berarti dia sedang membenciku. Ikhwatil iman. Terkadang Nabi SAW sedang sujud. Hasan dan Hussein. Naik ke atas pundak Rasul. Dan Rasul membiarkan mereka. Sampai kemudian mereka turun. Baru Rasul bangkit dari sujudnya. Terkadang Nabi SAW. Mencandai Hasan dan Hussein. Bahkan sampai kepada merukia Hasan dan Hussein. Sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari. Dari Abdullah Ibn Abbas. Kata Nabi SAW. Aku berlindung kepadamu Ya Rab. Untuk Hasan dan Hussein. Dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Dari setiap kejahatan syaitan. Yang sangat-sangat jahat. Begitulah sayangnya Nabi SAW kepada Hasan dan Hussein. Dia tidak mau berpisah meski sekejap mata. Bahkan ketika Nabi SAW melihat ada seorang sahabat. Yang memiliki banyak anak. Kemudian sahabat ini melihat Rasul mencium Hasan dan Hussein. Dia heran. Maka Nabi SAW mengatakan. Kenapa kau tidak mencium anak-anakmu? Maukah Allah cabut rasa kasih sayangmu dari dadamu? Ikhwatil Iman Rahimani Warahimakumullah. Ketika Hasan atau Hussein. Tumbuh menjadi manusia yang dewasa. Maka dia betul-betul tertempah di rumah ke Nabi SAW. Ketika ayahnya menjadi khalifah. Ali bin Abi Talib RA. Maka Hasan dan Hussein membantu kerja ayahnya. Sampai ke dalam peperangan Jamal. Kemudian juga perang Sifin. Ataupun perang memerangi orang-orang Khawarid. Maka keduanya tetap membela ayahnya. Sampai kemudian. Ali bin Abi Talib terbunuh. Di tangan Abdurrahman ibn Mulzam. Seorang Khawarid. Bahkan ketika Hasan berkuasa. Setelah ayahnya meninggal. Tapi tidak lama. Hanya enam bulan. Kemudian kekuasaannya. Diberikan kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan. Maka resmilah. Muawiyah menjadi raja pertama dalam Islam. Yang disabdakan Rasul. Malikun Warahmat. Raja yang dipenuhi dengan rahmat. Dan tahun penyerahannya disebut dengan Amul Jamaah. Tahun persatuan. Tidak ada lagi pertikaian. Peperangan antar dua kubu siapapun. Dan Hasan mendamaikannya. Setelah itu. Hasan dan Hussein. Serta keluarganya. Sudah tidak tinggal di Kufa. Tetapi mereka pulang ke kota Madinah. Ikhwatil iman. Rahimani. Warahimakumullah. Ketika Muawiyah ibn Abi Sufyan. Sudah merasa ajalnya semakin dekat. Entah kenapa kemudian. Muawiyah tiba-tiba berwasiat. Kepada puterannya Yazid. Untuk menjadi khalifah kaum muslimin. Padahal banyak para sahabat Nabi SAW. Yang jauh lebih unggul. Dan lebih mulia. Dibandingkan Yazid. Karena Yazid bukan sahabat. Dia tabi'in. Sahabat masih ada. Dan yang paling mulia adalah Hussein ibn Ali RA. Ya tapi mungkin karena urusan politik. Muawiyah beristihad. Sehingga dia menganggap Yazid layak untuk menjadi khalifah. Tetapi sayang. Ketika Yazid dianggap menjadi khalifah. Sepeninggal ayahnya Muawiyah ibn Abi Sufyan. Banyak di kalangan Kibarun Nas. Manusia-manusia. Yang memiliki kedudukan di zaman itu. Menolaknya. Di antaranya adalah Hussein ibn Ali RA. Abdullah ibn Zubair RA. Abdullah ibn Mas'ud RA. Abdullah ibn Umar RA. Dan banyak lagi beberapa para sahabat. Sehingga kemudian. Yazid ibn Muawiyah memaksa orang-orang ini. Berbaiat kepada dirinya. Kemudian meletakkan gubernur Madinah dari orang-orangnya. Untuk memaksa orang-orang ini berbaiat. Tetapi kemudian. Hussein dan Abdullah ibn Zubair. Yang cukup keras ketika itu menentang. Akhirnya mereka pergi ke Mekah. Lari ke Mekah. Ikhwat al-Iman rahimani wa rahimakumullah. Al-Hafiz ibn Qasih rahimahullah ta'ala pernah mengatakan. Setiap Muslim harus ada kewajiban untuk sedih. Ketika meninggal Hussein ibn Ali RA. Karena dia termasuk pemimpin dari pemimpin kemuslimin. Ulama'nya para sahabat. Anak daripada puteri Nabi SAW. Bahkan dia. Seafdul-afdulnya anak puteri Nabi SAW. Dia seorang ahli ibadah. Dermawan. Orangnya baik. Dan orangnya sangat zuhud dan warok. Dan terkumpul akhlak banyak pada diri Hussein ibn Ali RA. Sebagai mana ayahnya Ali meninggal dibunuh oleh orang Khawarid saat berjalan menuju sholat fajar. Kemudian juga sebagaimana Usman ibn Affan sebelumnya. Dibunuh dengan cara yang sangat sadis oleh kelompok Sabahiyah. Kemudian juga sebelumnya. Umar ibn Khattab RA juga dibunuh oleh Abu Lu'lu'a al-Majusi saat mengimami sholat subuh. Maka begitu juga takdir menanti Hussein. Beliau menanti kematiannya. Dibunuh. Mati syahid. Sebagaimana para pendahulunya. Bagaimana Maktalul Hussein. Kisah terbunuhnya Hussein. Ikhwat al-iman rahimani wa rahimahkamullah. Ketika orang-orang Khufa yang mereka tidak setuju dengan pembayatan Yazid. Akhirnya kemudian mereka mulai menulis surat ke Madinah. Dari Khufa mengirim surat ke Madinah untuk membayat Hussein ibn Ali. Karena bagi mereka tidak cocok Yazid menjadi khalifah. Hussein lah yang cocok menjadi khalifah. Setiap hari surat itu berdatangan bukan hanya satu surat. Ratusan surat berdatangan kepada Hussein. Yang menunjukkan bahwa penduduk Khufa serius dan ingin membayat Hussein. Akhirnya kemudian Hussein terpengaruh dengan surat-surat itu. Padahal banyak para sahabat Nabi SAW yang ketika itu memberitahu Hussein ibn Ali RA. Agar jangan terpengaruh dengan surat itu dan jangan pergi ke Khufa. Subhanallah sampai-sampai Abdullah ibn Abbas RA mengatakan. Wahai Hussein. Kalaupun kau harus pergi janganlah kau bawa keluargamu, istri dan anakmu. Cukup dirimu saja. Karena aku takut nasibmu sama seperti Usman ibn Affan ketika dibunuh. Keluarganya menyaksikannya. Kemudian juga yang lain mengatakan. Ya Hussein kalau engkau hendak pergi. Kenapa kau tidak pergi ke Yaman? Bukankah di Yaman adalah para pendukung ayahmu? Dan engkau pasti akan diangkat menjadi pemimpin di sana. Dan yang lain mengatakan. Dan mengingatkan. Ya Hussein tahukah engkau bahwa penduduk Khufa telah berkhianat kepada ayahmu dan abangmu Hassan. Mereka kau pengkhianat. Apakah akan terulang lagi pengkhianatan mereka kepada dirimu? Sebaiknya kau jangan ke sana. Atau kalau seandainya kamu beritikat juga. Karena ketika itu. Pada tanggal 8 Zulhijjah di hari Tarwiyah. Para sahabat menyarankan Hussein untuk haji dulu baru berangkat. Lah ketika dihaji itulah. Para sahabat menyarankan agar dia mencari-cari khabar orang-orang Khufa yang sedang haji. Tetapi saran para sahabat itu. Tidak ada yang didengar oleh Hussein. Ya mungkin ini sudah skenario Allah. Allah sudah takdirkan seperti itu jalannya. Ikhwatil iman rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya Hussein pun mengutus Muslim Ibn Akil reddallahu'an. Untuk memastikan bahwa betul-betul orang-orang Khufa itu sangat ingin membayat Hussein Ibn Ali. Subhanallah. Ketika sampai Muslim Ibn Akil di Khufa. Orang-orang Khufa mengira itu adalah Hussein. Maka mereka menganggap itu Hussein menghargainya. Memuliakannya. Membayatnya sebagai perpanjangan bayat daripada Hussein. Dan berhasil mengumpulkan 5.000 pasukan Khufa. Dan mengepung istana Ubaidillah Ibn Ziyad. Tetapi Ubaidillah Ibn Ziyad dengan politiknya dia. Kemudian menggembosi orang-orang yang sedang berdemonstrasi di depan istananya. Dengan memberikan sogokan-sogokan uang. Dan harta kepada penduduk Khufa. Akhirnya. Satu persatu dari mereka itu. Dari 5.000 orang. Hanya tinggal beberapa orang saja. Maka ketika solat subuh. Ketika Muslim Ibn Akil menjadi imam. Dan menoleh ke belakang. Memastikan beberapa orang yang ikut dengannya. Ternyata. Tidak ada yang solat di belakangnya Muslim Ibn Akil. Maknanya. Semua mengkhianati bayat Hussein Ibn Ali. Ketika itulah. Muslim Ibn Akil ditangkap. Dan dihadapkan ke Ubaidillah Ibn Ziyad. Gubernur Khufa. Yang diletakkan Yazid. Untuk menguasai Bastro. Dan juga Khufa. Namun sebelum dieksekusi. Dan dihukum mati oleh Ubaidillah. Maka Muslim Ibn Akil meminta. Untuk dituliskan surat. Dan surat ini disampaikan. Kepada Hussein. Bahwa isi suratnya. Jangan pernah datang ke Khufa. Bahwa berita pembayatan orang Khufa. Itu berita hoax. Mereka kaum. Yang sangat-sangat pengkhianat. Begitulah isi suratnya. Tapi sayang surat itu lambat datang. Sehingga lambat dibaca. Sementara Hussein. Sudah berangkat bersama anak-anaknya. Menuju Khufa. Bersama anak-anak Hasan. Bersama anak-anak Ali. Raja Allahuan. Bersama anak-anak Abdullah Ibn Ja'far. Bersama anak-anak Muslim Ibn Akil. Dan bersama mereka. Istri. Pembantu-pembantunya. Dan hanya membawa sedikit pasukan. Empat puluh lebih. Artinya. Bahwa Hussein tidak tahu menahu. Apa yang terjadi di Khufa. Karena surat terlambat datang. Kemudian Ubaidillah Ibn Ziyad tahu. Bahwa Hussein telah bergerak ke Khufa. Maka dia memerintahkan Al-Hur Ibn Yazid At-Tamimi Al-Riyahi. Dengan seribu pasukan. Untuk menghalau Hussein masuk ke Khufa. Maka kemudian. Keduanya bertemu di Kodisiyah. Ma'ruf Kodisiyah. Kemudian Hur Ibn Yazid At-Tamimi. Meminta kepada Hussein. Untuk kembali pulang ke Madinah. Atau ke Mekah. Dan Hussein. Setelah diberitahu oleh Hur Ibn Yazid. Bahwa penduduk Khufa itu. Para pengkhianat. Akhirnya Hussein pun ada keinginan. Untuk kembali ke Mekah atau Madinah. Tetapi sayang. Tiba-tiba kemudian. Datang pasukan yang lebih besar. Dipimpin oleh Umar Ibn Sa'ad. Ibn Abi Wakos. Dengan jumlah 4.000 pasukan. Mengepung pasukan Hussein. Ketika sampai di sebuah lembah. Yang disebut Tof. Makanya perang ini disebut Perang Tof. Di sebuah ladang. Yang disebut dengan Karbala. Makanya Hussein mengatakan kepada Hur. Ini apa namanya? Kata Hur. Ini Karbala. Kata Hussein. Sungguh. Akan terjadi Karbun wa Bala. Karbun. Artinya kesulitan. Dan Bala adalah bencana. Ikhwatal Iman Rahimani wa Rahimakumullah. Akhirnya kemudian. Setelah 4.000 pasukan ini. Yang dipimpin oleh Umar Ibn Sa'ad. Ibn Abi Wakos. Menekan Hussein. Agar jangan masuk ke Kufah. Dan tidak akan pernah diizinkan. Untuk masuk ke Kufah. Bahkan diancam. Kalau masuk ke Kufah. Akhirnya kemudian. Hussein pun memberikan 3 pilihan. Dan mengatakan. Kalau begitu. Biarkan saya pulang kembali. Dari tempat saya pergi. Maksudnya Mekah dan Madinah. Atau yang kedua. Biarkan saya bergabung. Dengan suhur. Bergabung dengan para mujahidin. Yang ada di perbatasan negara kafir. Biar saya ikut berjihad dengan mereka. Atau yang ketiga. Kata Hussein. Biarkan saya pergi. Menemui khalifah. Yazid Ibn Muawiyah. Yang ada di Syam. Dan saya. Tidak akan pernah masuk ke Kufah. Kata Hussein Ibn Ali Radul Lawan. Artinya. Hussein sudah sangat objektif. Apa yang mereka mau. Hussein lakukan. Dan Hussein tidak akan melanjutkan perjalanan ke Kufah. Apalagi sudah tahu. Orang-orang Kufah itu para pengkhianat. Tetapi Umar Ibn Sa'ad Ibn Abi Waqqas. Menyurati Ubaidillah Ibn Ziyad. Tentang tanggapan tiga permintaan Hussein. Pada awalnya. Ubaidillah Ibn Ziyad ini senang. Dan meminta Hussein. Agar jangan pernah masuk ke Kufah. Tetapi rupanya. Ubaidillah Ibn Ziyad ini. Punya pembisik-pembisik jahat. Yang bernama Sinan Ibn Anas. Dan Syamar Ibn Dijawsan. Dan mengatakan. Dan keputusanmu sangat aneh. Wahai Khalifah. Wahai Gubernur. Harusnya. Yang memberikan syarat dirimu. Bukan dia Hussein itu. Sebaiknya kau tangkap Hussein. Dan jadikan dia tawanan. Selepas itu. Al-Amru Biadik. Bahwa perkaranya. Kau yang menentukan. Apakah layak Hussein dikembalikan. Diletakkan di suhur. Atau diletakkan kepada Yazid Ibn Muawiyah. Akhirnya kemudian. Hussein pun dipaksa untuk menyerah. Tapi Hussein menolak. Tidak mau menjadi tawanan. Apalagi harus tunduk. Kepada Ubaidillah Ibn Ziyad. Antipati. Tidak mau. Akhirnya kemudian. Mereka pun sepakat. Untuk memerangi Hussein. Dari sini. Hussein pun. Meminta kepada mereka. Satu malam. Untuk tafakur. Untuk tahajud. Untuk beribadah. Kepada Allah SWT. Akhirnya kemudian. Hussein pun di malam itu. Dengan seluruh keluarganya. Menghabiskan waktunya. Untuk beribadah. Tafakur. Qiyamul Lail. Berdoa. Tawakal kepada Allah. Karena tidak tahu. Apa yang akan terjadi. Keesokan harinya. Di malam itulah kemudian. Al-Hur Ibn Yazid At-Tamimi. Yang tadinya masuk. Kepada kubu Ubaidillah. Tiba-tiba membelot. Dengan 30 atau 40 prajurit. Kemudian mereka bergabung. Dengan tentara Hussein. Maka mereka siap. Untuk menghadapi tentara. Yang sangat kokoh. Dan banyak jumlahnya. Ketika malam itu. Betul-betul. Terjadi peperangan. Salah satu putra Hussein. Yang masih bayi kecil. Ketika itu. Di tendanya belum ada air. Dan berusaha untuk memberikan minum. Kepada bayi. Masih orok. Tiba-tiba melesat panah. Dan menancap. Di tubuh bayinya Hussein. Kemudian meninggal dunia. Lahaullah. Walaku wataila billah. Maka kemudian. Hussein pun. Melirik bayinya. Yang telah mati. Tertusuk panah. Dibopong. Diangkat ke langit. Dan dia mengatakan. Yang membunuh bayi ini. Akan berhadapan denganku. Di mahkamah. Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian. Hussein melihat. Satu persatu anak-anaknya. Meninggal dunia. Dihabisi. Kecuali satu anaknya. Zainul Abidin. Karena sedang sakit. Ketika itu. Di tendanya. Hussein melihat. Bagaimana putera putera puteranya Hassan. Meninggal dunia. Dalam Karbala. Putera putera muslim. Ibn Akhil. Putera putera Akhil. Putera putera Ja'far. Sehingga total yang meninggal. Dari keluarga rusul. Sampai 17 orang. Limanya adalah saudara. Satu bapak. Dari Ali bin Abi Talib. Radulahu'an. Lebihnya. Anak-anaknya Hussein. Sampai 17 orang. Lah manusia. Menghindar untuk tidak membunuh Hussein. Tapi kemudian datanglah orang yang paling celaka. Syamar. Ibn Dijausan. Dan juga Sinan Ibn Anas. Berteriak. Agar orang maju. Dan menggempur Hussein. Tentu jumlah yang banyak. Akan sangat jomplang. Akhirnya Hussein pun. Mengalami kekalahan. Satu persatu gugur. Dan dialah yang kemudian. Terakhir gugur. Kemudian Hussein. Disabet. Oleh pedangnya Sinan. Sampai roboh. Kemudian terakhir. Syamar Ibn Dijausan. Memenggang kepala Hussein. Dan dipisahkan dari badannya. Na'udzubillah. Kemudian setelah berhasil membunuh Hussein. Dipisahkan badan dan kepalanya Hussein. Akhirnya. Kepala Hussein itu dijadikan mainan. Dibawa kepala Hussein itu. Oleh Syamar. Di hadapan gubernur Kufa. Ubaidillah Ibn Ziyad. Tiba-tiba Ubaidillah Ibn Ziyad. Mengambil pedang. Kemudian mencolok-colok kedua mata. Di kepala Hussein. Yang sudah terputus dari badannya. Memain-mainkan dengan pedangnya. Anas Ibn Malik masuk. Tiba-tiba Anas Ibn Malik sendiri mengatakan. Waihaka celaka engkau. Kenapa kau lakukan seperti itu. Kepada putra. Dari putri. Kesayangan Nabi SAW. Fatima. Ikhwatil iman rahimani warahimakumullah. Maka dalam perang Karbala ini. Allah SWT. Takdirkan banyak orang yang meninggal dunia. Dari keluarga Nabi SAW. Ikhwatil iman rahimani warahimakumullah. Maka dalam perang Karbala ini. Allah SWT. Takdirkan banyak orang yang meninggal dunia. Dari keluarga Nabi SAW. Yang disebutkan oleh para ulama. Nama-namanya. Bahwa diantara yang meninggal dunia itu. Adalah lima orang. Dari Saudara Hussein Ibn Ali RA. Siapa nama-nama mereka? Yang pertama yang meninggal di Karbala adalah. Muhammad Ibn Ali Ibn Abi Talib. Abu Bakar Ibn Ali Ibn Abi Talib. Ja'far Ibn Ali Ibn Abi Talib. Abbas Ibn Ali Ibn Abi Talib. Usman Ibn Ali Ibn Abi Talib. Hussein Ibn Ali Ibn Abi Talib. Dan putra-putra Hasan. Al-Qasim Ibn Hasan. Abdullah Ibn Hasan. Abu Bakar Ibn Hasan. Kemudian putra-putra Akhil. Abdullah Ibn Aqil. Abdul Rahman Ibn Aqil. Ja'far Ibn Aqil. Abdullah Ibn Muslim Ibn Aqil. Muhammad Ibn Abdillah Ibn Ja'far. Awabdillah Ibn Ja'far. Termasuk anak-anak Hussein. Abdullah Ibn Hussein. Ali Al-Akbar Ibn Hussein Ibn Ali Ibn Abi Talib. Kecuali satu putra yang selamat. Karena sedang sakit ketika itu. Yang bernama Ali Al-Asuar. Atau dikenal dengan Zainul Abidin. Ikhwata'l-Iman. Terasa sesak dada kita. Apabila mendengar keluarga Nabi SAW dibantai di Karbala. Bahkan Hussein. Kepalanya dipisahkan. Badannya entah berada di mana tidak ditemukan. Sementara kepalanya dikhilafkan ada di mana. Ada yang mengatakan kepalanya dibawa ke Kufah. Dan dikubur di Kufah. Ada yang mengatakan kepalanya dikubur di Syam. Dan ada yang mengatakan dikubur di Madinah. Karena permintaan keluarganya untuk dikembalikan kepalanya Hussein. Ada juga yang mengatakan di Mesir. Wallahu'alam. Kepala Hussein ada di mana. Oleh karena itulah. Kita mengutuk orang-orang yang telah membunuh Hussein. Tentu otaknya adalah Ubaidillah Ibn Ziyad. Gubernur yang ditunjuk oleh Yazid. Kemudian aktornya adalah Syamar Ibn Dijawsan. Dan juga Sinan Ibn Anas. Mereka adalah orang-orang yang paling celaka. Dan orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan di belakang mereka. Dan mereka pun akhirnya meninggal oleh pasukan Tawwabil. Yang dipimpin oleh Mukhtar Ibn Ubaid As-Sakofi. Allah balas. Sebagaimana mereka membunuh Hussein dengan cara yang sadis. Maka Allah SWT juga berikan cara kematian kepada mereka dengan cara yang hina. Ikhwatal iman. Inilah di antara kisah Karbala. Kisahnya Hussein. Pada tanggal 10 Muharram. Itulah hari wafatnya Hussein Ibn Ali Ibn Abi Talib R.A. Semoga yang sedikit ini bisa diambil manfaatnya. Mengingatkan kepada kita sejarah tentang 10 Muharram. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu'alla ila ila'ant. Astaghfiruka wa atubu ilaikum. Allah Ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.